Keluarga Pak Jokowi kembali menuai sorotan dan cibiran. Sejak skandal Mahkamah Keluarga yang disusul dengan pencawa presan Mas Gibran dan kemudian pemecatan Paman Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, sepak terjang dan perilaku keluarga Pak Jokowi memang kerap menjadi perhatian dan pergunjingan publik. Dan yang terbaru nih, yang baru saja meledak di akhir minggu lalu adalah laporan majalah Tempo dan tayangan pendukungnya yakni video bocor alus di Youtube yang membongkar peran besar dari Ibu Iryana Jokowi, Ibu Negara Kita, dalam sengkarut majunya Mas Gibran sebagai cawa pres dari Eyang Prabowo. Yang menarik dari semua kisah pengaruh besar Ibu Iryana ini adalah kabar kalau Pak Jokowi tidak berkutik sama kemauan Ibu Iryana. Pak Jokowi tidak bisa berkata tidak sama kemauan dari Ibu Iryana. Kabar ini sungguh mencengangkan. Benar-benar mencengangkan. Pertanyaannya, apakah benar semua sengkarut majunya Mas Gibran sebagai cawa pres dari Eyang Prabowo yang dalam tahapannya sampai ada pembegalan terhadap lembaga yudikatif yang suci, ada pembegalan terhadap Mahkamah Konstitusi, apakah benar semua kisruh konstitusional ini cuma disebabkan keinginan dari sang Ibu Suri sangat sulit buat dipercaya? Mungkinkah Pak Jokowi lebih mendengarkan kemauan dari Ibu Iryana dibandingkan masukan dan saran dari para ketua umum partai? Saran dan masukan dari Pak Erlangga Hartarto dari Golkar, dari Pak Zulkifli Hasan dari PAN, dan bahkan tokoh senior Pak Yusril Iza Mahendra dari Partai Bulan Bintang. Kalau memang ini benar, kalau ini memang benar ya, ini benar-benar mencengangkan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Lalu sebelum Gibran diumumkan menjadi cawa pres, Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Iryana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya, keluarga ring satu tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang, nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Soal apakah benar Ibu Suri kita, Ibu Iryana adalah pengatur di belakang semua sengkarut majunya Mas Gibran sebagai cawa pres dari Eyang Prabowo? Ini memang sulit buat dipercaya. Sangat-sangat sulit buat dipercaya. Mungkin Pak Jokowi memang punya kelemahan dalam menghadapi keinginan-keinginan dari istrinya, yakni Ibu Iryana. Ya, mungkin ini mirip-mirip ya sama Pak Harto yang juga nggak bisa berbuat apa-apa waktu menghadapi keinginan-keinginan dari Ibu Tin di era Orde Baru dulu. Waktu Ibu Tin mau membuat Taman Mini Indonesia Indah, di awal tahun 70-an, walaupun proyek ini menghamburkan banyak anggaran negara, Pak Harto tidak kuasa untuk mencegahnya. Kalau Ibu Tin sudah punya mau, Pak Harto memang nggak bisa mencegahnya. Terus waktu Ibu Tin galau melihat istri-istri para jenderal dengan gampangnya dimadu oleh suami mereka, Pak Harto pun menuruti keinginan sang istri untuk melarang atau membatasi para pejabat dan pegawai negeri berpoligami. Ya, itulah kekuatan perempuan yang kadang-kadang memang mencengangkan. Maka bisa jadi, sama seperti mendiang diktator Orde Baru Pak Harto, bisa jadi Pak Jokowi juga punya kelemahan dalam menghadapi kemauan-kemauan dari Ibu Iryana. Bisa jadi ini memang satu dari sedikit kelemahan dari Pak Jokowi. Tapi rasa-rasanya ya, kalau melihat semua fakta yang ada, rasa-rasanya agak mustahil. Kalau drama Korea yang satu ini nih, senetron yang satu ini, adalah Ibu Iryana yang menjadi sutradaranya. Rasa-rasanya mustahil. Bisa jadi memang Pak Jokowi yang sebetulnya ada di balik semua ini. Memang Pak Jokowi yang dulu punya kepentingan buat menunda pemilu, buat mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 supaya bisa berkuasa sampai tiga periode. Rasa-rasanya memang lebih masuk akal. Kalau Pak Jokowi lah yang menjadi sutradara di balik semua sengkarut ini. Tapi bisa jadi juga, Ibu Iryana memang sangat tahu dengan apa-apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, konon, sudah sejak awal tahun 2023 ini, Ibu Iryana sudah meminta dukungan kepada para anggota keluarga buat mendukung pencawa presan Mas Wali Gibran. Apapun yang terjadi, apapun yang sebetulnya sudah terjadi, ada satu fakta penting yang perlu kita catat di sini. Faktanya yaitu, ini faktanya menurut penelusuran tim jurnalis majalah Tempo loh ya. Faktanya adalah, majunya Mas Gibran sebagai Cawapres sudah direncanakan sejak lama. Paling tidak sejak awal tahun ini. Rencana menduetkan Mas Gibran dengan Eyang Prabowo sudah ada sejak lama. Ini bukan sebuah keputusan baru dan mendadak loh ya. Sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi soal batas umur Cawapres yang menghebohkan itu. Bisa jadi, yang terjadi malah sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari skenario pencawa presan Mas Gibran. Ya, walaupun ini kemudian memakan korban dengan dipecatnya Paman Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi, selama ini, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kehadapan media, tampaknya memang banyak bohongnya. Nggak sesuai dengan kenyataannya. Banyak yang menilai ini sebagai strateginya orang Jawa yang biasa menyimpan kerisnya di belakang punggung. Bisa jadi ini memang cara berpolitik yang banyak dipuji. Tapi bagaimanapun juga, di zaman sekarang ini, di era serba modern ini, di era demokrasi ini, kejujuran, etika, dan moral seharusnya adalah panglima tertinggi. Itu semua seharusnya jadi pegangan kita. Kehidupan sosial dan kehidupan politik tanpa kejujuran dan kepercayaan. Bagaikan malam yang gelap gulita, yang hanya mencemaskan belakang.